Intro Brigadir Polisi David Gusmanto, Babin Kentimas Polsek Siak Hulu berhasil menyulap rumah pribadinya menjadi kantor polisi untuk masyarakat sekitar yang memerlukan bantuan kepolisian dalam bentuk problem solving. Brigadir David Gusmanto menjelaskan ide dari pembuatan kantor polisi di rumahnya adalah untuk memberikan pelayanan terbaik yang terdekat di tengah-tengah masyarakat. Awal dari terpikirnya saya ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Jadi pertama bagaimana cara ingin memberikan pelayanan namun kita selalu ada di sekitar tempat wilayah kerja kita dan waktu itu kami coba melihat lokasi-lokasi untuk membuat bangunan kantor namun tidak karena keterbatasan mungkin tidak ada lokasi karena di daerah kami di daerah sempit. Jadi pas saya pulang kerja saya lihat bekasi rumah saya yang sempit ini saya tengok bisa juga dibuat seperti kantor atau rukan. Jadi saya koordinasi dengan istri, dengan keterbatasan kami, kami angsur membuat satu persatu sampai lah terbuat rumah kantor untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di sini dilaksanakan seperti problem solving bersama forum LKPM juga pelayanan seperti membuat SPLKB ataupun surat jalan yang tingkatannya bisa diwakilkan di Bambing Kapting Masato di tingkat desa polisi desa. Atas kegigihan dan kerja kerasa tersebut, Brigadir David mendapatkan 6 penghargaan mulai dari Kapolres, Kapolda, dan Kabahat Kamportik. Dari Siak Hulu Riau, Tim Liputan Tiberta TV, Salam Tiberta. Terima kasih telah menonton!